Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berbagai informasi dari peristiwa yang terjadi di wilayah Sumatera Selatan pagi hingga sore hari ini Rabu 18 Mei 2022 terangkum dalam Sumi Konyi Intro Mudai Madang salah satu terdakwa perkara dugaan korupsi jual beli gas PDBDS Sumsel sebut adanya kejanggalan serta terkesan tebang pilih dalam penetapan dirinya sebagai terdakwa Hal itu dikatakannya saat memberikan kesaksian dalam sidang di pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Palembang selasa 18 Mei malam Mudai Madang salah satu terdakwa perkara dugaan korupsi jual beli gas PDBDS Sumsel sebut adanya kejanggalan serta terkesan tebang pilih dalam penetapan dirinya sebagai terdakwa Hal itu dikatakannya saat memberikan kesaksian dalam sidang di pengadilan Tipikor pada pengadilan Negeri Palembang selasa 18 Mei malam Dalam dakwaan jaksa disebutkan adanya penerimaan marketing fee dalam pengelolaan PT PDBDS yang notabene adalah perusahaan swasta murni dan dianggap sebagai hal yang melanggar tata kelola keuangan negara Tetapi sebaliknya penjualan pipa yang merupakan aset PT PDBDE Gas oleh PT Rukun Rahaja TBK sebagai pemegang saham mayoritas PT PDBDE Gas bukanlah dianggap melanggar tata kelola keuangan negara dan tidak merugikan keuangan negara Ketika majelis hakim bertanya siapa pemilik PT Rukun Rahaja tersebut Terdakwa muda Imadang membeberkan PT Rukun Rahaja adalah Hepi Sahab Soro yang diketahui merupakan suami dari Ketua DPR RI Puan Maharani Fadli, Sumeko TV melaporkan Sapi yang dibawa umur 2 tahun lebih rentan terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku Bahkan terbanyak yang mengalami kematian rata-rata sapi usianya di bawah 2 tahun Sedangkan sapi di atas 2 tahun atau umurnya lebih tua hanya 5% yang terinfeksi PMK Sapi yang dibawa umur 2 tahun lebih rentan terinfeksi wabah penyakit mulut dan kuku Bahkan terbanyak yang mengalami kematian rata-rata sapi yang usianya di bawah 2 tahun Sedangkan sapi di atas 2 tahun atau umurnya lebih tua hanya 5% yang terinfeksi PMK Ketua Umum Persatuan Dokter Hewan Indonesia Provinsi Sumsel Dr. Dr. Zafri Zal mengungkapkan Ada beberapa gejala yang akan ditimbulkan oleh wabah PMK Salah satu ciri sapi yang terindikasi terjangkit PMK yaitu infeksi di mulut, kuku, dan demam tinggi Dan saat berjalan kakinya pincang Sapi yang bergejala awal masih bisa diobati dan sembuh Namun jika tingkat sakitnya sudah mencapai 100% maka akan sulit diselamatkan dan dapat menyebar ke hewan lainnya Pencegahan dan pengobatannya melalui suportif dan simptomatik Zafri Zal mengungkapkan untuk vaksinasi hewan yang terkena PMK saat ini belum ada Untuk itu hewan yang sudah positif PMK harus dibatasi agar tidak menyebar luas PMK sangat cepat cara penyebarannya Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo berharap kepada Badan Pusat Statistik Kota Palembang Agar program Kelurahan Cinta Statistik mendapat data akurat di Kota Palembang Wali Kota Palembang Haji Harno Joyo berharap kepada Badan Pusat Statistik Kota Palembang Agar program Kelurahan Cinta Statistik mendapat data akurat di Kota Palembang Data akurat terkait dengan semua data, antara lain angka kemiskinan, pengangguran, dan stunting yang ada di 107 Kelurahan Kota Palembang. Kelurahan di Kota Palembang akan dibuat menjadi Kelurahan Cantik. Setelah terselesai, maka akan direalisasikan program-program tepat sasaran, terutama dalam membantu warga Kota Palembang yang kurang mampu. Naba, Sumeko TV melaporkan. Presiden Joko Widodo telah mengizinkan pelonggaran pemakaian masker. Kini masyarakat diperbolehkan untuk tidak memakai masker di ruangan terbuka atau outdoor. Presiden Joko Widodo telah mengizinkan pelonggaran pemakaian masker. Kini masyarakat diperbolehkan untuk tidak memakai masker di ruangan terbuka atau outdoor. Penggunaan masker tetap berlaku bagi masyarakat yang masuk kategori rentan, lansia, atau memiliki penyakit bawaan atau comorbid Merespon hal ini, Wali Kota Palembang Haji Harnojoyo mengatakan Persoalan melepas masker bukan sepenuhnya boleh, karena sebenarnya masker baik untuk kesehatan Tapi Harnojoyo tidak bisa memaksakan masyarakat Kota Palembang untuk terus bermasker Jika pernafasan terganggu, silakan lepas masker Namun tetap terapkan protokol kesehatan Naba, Sumeko TV melaporkan Demikian Sumeko News hari ini, jangan lupa 3M memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan pakai sabun Wassalamualaikum Wr. Wb Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!